Intro Halo semuanya, aku simstrooper dan selamat datang kembali di channelku Hari ini aku ada video speed build untuk kalian Udah lama banget sebenernya ya, aku gak bikin video speed build Dan hari ini tuh spesial karena ini sebenernya video pertama dari seri fixer upper ku Kayaknya ini akan dijadikan seri, jadi sebenernya fixer upper itu kayak house flipper gitu kali ya Jadi nanti akan ada yang kasih rumah, rumah yang abandoned Dan disini nih bisa kalian lihat kan ada rumahnya Dita Jadi Dita bikin video, sebelumnya udah bikin video rumah ini ya Pas dia ngebit rumah ini maksudnya Dan rumah ini adalah rumah yang Dita bikin supaya aku benerin tuh Lihat disitu kan ada tulisan benerin ya Dan kalau kalian belum ngeliat video Dita pas dia bikin rumah ini Kalian mampirlah ke channelnya Dita karena dia udah bantuin banget bikinin rumah ini untuk aku benerin Dan kalau kalian pernah nonton flipper upper mungkin udah ngerti kali ya Ini ngapain flipper upper? Did I just say flipper upper? Maksudku house flipper Dan untuk temen-temen yang belum pernah nyobain game house flipper mungkin gak ngerti kali ya maksudnya apaan Jadi house flipper itu kayak mereka tuh ada rumah gitu Dan mereka harus renovasi rumah itu, harus beresin rumah itu Dan ada ceritanya biasanya Nanti setelah itu kita beresin dan kita jual Nah kalau di The Sims 4 ini Sebenernya Ini gak untuk dijual Tapi memang rumah ini dibikin untuk dibenerin gitu deh temen-temen Jadi mungkin kayak bedah rumah juga gitu kali ya Jadi Dita itu bikin rumah ini Sengaja dibikin hancur-hancuran gitu Untuk aku benerin Dan disini tuh aku lagi delete-delete semua Apa? Semua furniture-furniture yang ditaruh sama Dita secara random di rumah ini Dan seperti yang kalian lihat ya Pas Dita bikin rumah ini aja tuh udah keliatan keren banget gitu kan Jadi pas awal-awal itu aku mau nge-build rumah ini tuh sebenernya agak bingung juga sih Maksudnya Duh ini rumahnya udah oke gini gitu kan Terus aku mau benerinnya tuh kayak gimana gitu kan Terus inilah langsung ada rasa Minder ada rasa Aduh gimana sih nih aku ntar benerinnya gitu Dan jadi makanya aku lama banget Ngeliatin rumah ini dan mikir Rumah ini tuh mau aku renovasi kayak gimana gitu temen-temen Jadi akhirnya setelah sekian lama bertafa dan semedi Aku mulai dengan nge-delete-delete Bukan nge-delete sih Jadi istilahnya mungkin ini ngebersihin rumah gitu ya Kalau di housekeeper Jadi dibersihin dulu furniture-nya Terus ini aku delete-delete furniture-furniture yang berantakan Sengaja dibikin sama Dita emang berantakan di rumah ini Dan sekali lagi Kalau kalian belum nonton videonya Dita Pas Dita nge-build rumah ini Mampir ke channelnya Dita Dan mungkin nanti link untuk video ini akan aku taruh di deskripsi Jadi kalian bisa langsung cek aja di deskripsi Untuk melihat video pas rumah ini di-build Terus apalagi ya Aku tuh sebenernya kalau bikin voiceover gitu Sebenernya kan kemarin itu voiceoverku untuk speed build itu in English sebenernya Dan kali ini voiceovernya pakai bahasa Indonesia 11-12 sih pakai bahasa Inggris Aku bingung mau ngomongin apa aja pakai bahasa Indonesia juga sebenernya Aku bingung sih mau ngomongin apa aja yang pasti sih Kalian bisa lihat sendiri kan rumahnya tuh udah lucu banget begini Base bangunannya gitu temen-temen Jadi aku makin bingung Perlu gak sih dirubah rangka dari buildnya sendiri itu Rangkanya tuh base dari bangunannya ya Jadi seperti yang kalian lihat sekarang ini tuh kan udah tinggal base-nya aja Base dari bangunannya Aku mikir apa aku berubah apa enggak Tapi in the end aku mutusin untuk aku modifikasi sedikit rumahnya Kecil-kecilan aja nih seperti ini Aku nambahin Nambahin walls disini dan karena kemarin itu baru dapet pas aku nyoba itu baru dapet update patch dari update patch Persiapan untuk season kayaknya waktu itu pas aku nge-build ini Itu ada roof glass gitu temen-temen Jadi aku sempat ada ide untuk mikir Make roof glass itu disini Untuk nyobain Kemarin juga bikinnya karena Semangat pengen nge-build karena ada update itu juga sih Terus akhirnya Ini aku mulai Ini aku ngapain ya nih Roofing Terus aku benerin Lantainya Terus aku mulai bikin Oh aku nambah-nambahin jendela disini Terus kayaknya juga nanti jendela-jendela yang dita pasang di build ini Aku Rubah juga Disesuaikan sama kayaknya bentuk Bentuk yang aku pengen lah itu ceritanya ya Bukan Bukan yang Bukan yang lebih bagus Tapi mungkin emang aku mikirnya Ini cocok aja untuk di build ini Dan karena aku emang ada rencana Untuk bikin video semacam ini Jadi series di channelku Kalau kalian memang suka gitu Karena kalau kalian suka ya Mungkin kapan-kapan aja Kalau lagi pengen gitu aku bikin Tapi kalau memang kalian suka dengan video kayak begini Aku mungkin akan bikin series Dan Sebenernya sih berharap ada bantuan dari temen-temen juga Jadi kalau ada temen-temen yang suka nge-build Temen-temen boleh kirimin Hasil dari build kalian Kalian ke aku Tapi pastinya Jangan bikin rumah yang keren banget Gitu lah ya temen-temen Karena nanti aku bingung Karena rumahnya ini yang akan kalian kirim itu Itu nanti rumah yang akan aku benerin Jadi kalian boleh kirim rumah kalian ke Nanti aku kasih Kalau memang di komen lah ya Jadi kalian komen aja dulu Kalian suka nggak dengan series semacam ini Kalau memang kalian suka Nanti aku akan kasih video berikut mungkin Dan disitu deskripsi Di mana kalian bisa kirim Atau mungkin bisa dikirim ke email ku aja kali ya Aku masih nggak tau juga sih Nanti teknisnya kayak gimana Dan nunggu komen dari kalian juga Jadi Excited nggak sih temen-temen? Aku sih pengen gitu Kalau kalian bisa bikin rumah gitu Rumah yang ya terserah kalian lah Mau bikinnya kayak gimana Terus mungkin Mungkin boleh lah kali ya Dikasih request sedikit Misalnya mau bikin Ini sebenarnya rumah yang aku kirim gini-gini Atau mungkin dikasih cerita Rumah yang aku kirim tuh kayak gini-gini Tapi aku pengen Rumahnya ini direnovasi Atau dimodifikasi Jadi lebih kayak begini Atau misalnya Ini rumahnya rumah bekas Dari satu keluarga kecil Tapi Aku mau tinggal disini Sendiri sekarang nih Dan rumahnya ini Terlalu Mungkin terlalu banyak kamar Kamar-kamar yang nggak kepake Atau mungkin kalian pengen Supaya dimodifikasi Supaya rumahnya ini Kelihatan lebih kayak Rumah yang Apa ya Rumah yang bisa ditinggalkan Sama orang yang tinggal sendiri Gitu lah istilahnya Atau mungkin mau dijadikan Party house Atau Youtuber house gitu Aku nggak ada ide banget Dia mau ngomong apaan disini Anyway Aku nunggu banget sih Kalau kalian bener-bener tertarik Jangan lupa ya temen-temen Tulis di komen Dan Kirim Dan kirim sims kalian ke Mungkin ke emailku aja Dulu kali ya Kalau kalian belum tau Cara nge-pack Rumah untuk dikirim Itu kalian bisa nonton juga Videonya Dita Di channelnya Dita pastinya ya Dan nanti akan aku taruh link Di Kan aku taruh link di deskripsi lah ya Supaya kalian bisa langsung ke Videonya Tutorial dari Dita untuk nge-pack sims Atau nge-pack rumah Sampai aja sistemnya Terus Ini tuh aku bingung banget Mau bikin tema rumahnya tuh kayak gimana Nah aku tuh tadinya mau bikin agak-agak rustic gitu Dan agak-agak kayak kabin gitu Karena ini kan di seaside gitu kan Dan Mungkin lucu Kalau misalnya nanti Pas lagi Karena sekarang udah ada season Lucu kalau pas lagi Misalnya Musim-musim Kemarau Atau musim-musim Salju Salju Gitu kan Jadi makanya aku bikin untuk rumahnya Awalnya tuh kayak begini Teman-teman Tapi In the end Kayaknya nanti aku ubah lagi Dari cet-cetnya Sementara bentuk Dasar dari bangunannya sendiri Kayaknya gak aku Rubah Kalau pernah aku modifikasi Modifikasi sedikit banget sih Anyway Sekarang lagi Aku bilang Rumah ini Base-nya dibangun sama Dita Ada videonya juga di channelnya Dita Jadi kalian jangan lupa Mampir ke channelnya Dita Dita untuk melihat Gimana dia nge-build rumah ini Cerita bilangnya dia nge-buildnya Ngasel-ngasel aja Dan random banget Bikin ruangan-ruangannya Dan naro ke furniture-furniture-nya Tapi kalau kalian melihat buildnya Nanti kalian pasti tercengang Dan bilang Oh my god Kayak begini nih Bikin build asal-asalan Gitu kan Karena aku aja stress mikir Ini nanti mau diapain Ini modifikasinya kayak apa Orang udah bagus begini ya gak sih Anyway Anyway Jadi karena aku tadinya Konsepnya itu mau bikin kabin Temen-temen Jadi memang Cat dan Flooring-nya itu Aku bikin dari kayu Kayaknya mungkin kalian Kalau yang sering melihat speed buildku Akan notice kali ya Aku suka banget pakai Kayu untuk jadi cat dan ubin Gitu kan Tapi itu sebelum Ini kan aku Semuanya aku furnish Untuk konsep kabin Gitu kan Untuk konsep rumah yang besar Tapi dari kayu Gitu kan Tapi setelah itu Aku Aku tuh Nyadar Pas aku melihat Judul dari buildnya Buildnya Dita Too blue To be true Gitu kan Terus Kalau coklat-coklat begini Kayu-kayu begini Salah nih Jadi Gak bisa pakai yang ini Akhirnya Aku tadinya nyoba-nyoba warna biru Cuman Kayaknya gak masuk Di aku Akhirnya Aku pakai warna Abu-abu Di sini Dan aku mulai Nambah-nambahin lagi Detil di rumah Yang aku Bawa Gini Supaya masih Paling enggak Masih masuk lah ya Dengan Apa namanya Dengan judul rumah Yang kita kasih Terus Apalagi ya Aku tuh Bingung banget ya Beneran Temen-temen Aku tuh Kalo bikin voiceover Itu kan Kadang-kadang Gak pake script Dan gak pake Apa Gak pake Contekan gitu Temen-temen Jadi bener-bener Spontan aja Dan karena aku tuh Bukan tipe-tipe Yang kalo di dunia nyata Itu bawel Jadi kadang-kadang Perbendaraanku Untuk Cerita Atau untuk Ngomong Itu sedikit Atau mungkin Karena aku nervous juga Kalian Jadi maafkan ya Temen-temen Kalo suka bingung Dengerin aku ngomong Karena gak biasa Gak biasa Gak biasa Bercerita Atau Ngungkapin Perasaan Gitu deh Temen-temen Sayalah Apa sih Anyway 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 Enough about me Kenapa suka ngelantur Gitu sih Kalo lagi ini Kalo lagi voiceover Terus udah gitu Ngulang-ngulang Gitu-gitu aja Lagi kan Memalukan Anyway Aku mau Ngulangin lagi nih Ke temen-temen Yang suka nge-build Gitu Atau mungkin Yang pengen eksperimen Atau Temen-temen yang sering nonton Video di channelku Ayolah Gitu Daripada kalian Cukup nonton Kan Kalo kalian suka nge-build Gitu kan Ikut berkreasi lah Gitu sama aku Gitu Jadi Kalian mulai bikin Bikin build Atau bikin rumah Yang Intinya konsepnya Kayak house flipper Jadi kalian boleh Kasih Boleh kasih Cerita Atau background Atau Apa namanya ya Cerita latar belakang Gitu lah temen-temen Untuk rumah yang kalian build Terus kalian nanti Bisa kirim ke aku Kayaknya kalo lewat mail Tuh kurang efektif juga sih Ya mungkin Nanti lah nanti aku pikirkan lagi Teknisnya tuh kayak gimana Dan Mungkin nanti aku bikin Satu video lagi kali ya Untuk mastiin Prosesnya nanti gimana Karena sekarang tuh belum kepikiran Sih jujur temen-temen Seri house flipper Ah bukan seri house flipper Seri fixer upper ini juga dimulainya Dibantuinya sama Baru sama Dita Jadi Baru Dita yang bikinin rumah Untuk aku renovasi Gitu Jadi Aku masih bingung juga sih Sebenernya masih Masih ngambang lah Kualitasnya Tapi kalian tau lah ya Maksudnya Dan kalo Kalian udah build Atau udah bikin rumah gitu Dan pengen Setelah video ini Pengen kirim Misalnya rumah Untuk aku Untuk aku renovasi Atau untuk aku modifikasi Kalian boleh Boleh email aku dulu kali ya Atau mungkin bisa Chat di Instagram gitu Misalnya aku ada rumah nih Kayak begini Gitu Kira-kira bisa gak nih Dimodifikasi Atau misalnya Direnovasi gitu Nanti Aku akan chat sama kalian Dimana kalian kirim Rumah yang kalian build itu Ke aku Gitu Dan Aku ada kepikiran juga Mungkin Selain house build Mungkin Ini baru ide-ide aja sih Ide-ide ngambang lah ya Ceritanya temen-temen Cuman Lempar ide aja ke kalian Gitu Siapa tau kalian juga mau ikut Apa namanya Mau ikut berinteraksi Mau ikut berkreasi gitu Di dunia The Sims Kalian boleh Kalian boleh kirim misalnya Seperti tadi Seperti ini lah gitu Seperti ini kalian kirim rumah Yang kalian build ke aku Atau mungkin kalian kirim Sims ke aku Yang Untuk kalian renovasi Atau mungkin Kalian bisa kirim Sims Untuk dipakai di seriku Atau mungkin kalian bisa kirim Sims Untuk di makeover Atau mungkin dibikinin pasangannya Dengan Kalian kasih Pasti kalian harus kasih Cerita latar belakang Untuk rumah Atau Sims yang mau digilis Jadi aku juga jelas Disitu tuh aku mesti ngapain Gitu Gitu Gak cuma nonton videoku aja Tapi kalian bisa ngeliat kreasi kalian Di videoku Ya gak sih Tuan-tuan Lucu kan Jadi Coba yang excited Untuk ini Jangan lupa Tulis di komen ya Tuan-tuan Dan kasih tau Tapi kalau misalnya emang Aduh Apa sih Super aneh-aneh aja sih Kasih ide-ide Kayak begini Gak usah lah Udah lah Yang biasa aja lah Gitu kan Ya gak apa-apa Gitu kan Aku sih Mau open-minded aja Mau Mengajak kalian Lebih Berinteraksi dengan aku juga Karena Apa ya Daripada cuman Nonton Ya gak sih temen-temen Kalau aku Pengennya sih Bisa ikut Berinteraksi Dan seneng Kalau misalnya Hasil kreasi ku Bisa dipakai Di tempat lain Atau mungkin Di game Di game dari temen-temen Yang lain Gitu Apa sih Aku ngomong harus Kan ngerti gak sih Aku ngomong apa Kenalis Kalau ngomong Suka blepetan Gini deh Temen-temen Mohon maaf Akan diusahakan Supaya Mungkin besok-besok Aku lebih prepare Dan bikin Apa ya Bikin contekan Bikin Bikin script Gitu kali ya Jadi lebih Lebih teratur lah Ngomongnya gak random Kayak begini Anyway Gimana nih kabar kalian Masih libur kah Gitu kah Atau udah Udah selesai liburnya Dan udah kembali Ke aktivitas Hari-hari Aku udah selesai Aku udah gak ada libur Sebenernya Tapi Sebenernya masih banyak PR ku Dan Akan ada Aktivitas lain juga Yang mungkin akan Apa namanya ya Menyita waktu Gitu Karena sebenernya Waktuku agak terbatas juga Sebenernya temen-temen Tapi Diusahakan Untuk Tetap Bisa Apa namanya ya Jadi Ketet Untuk Tetap Loyal dengan kalian Dan tetap Nge-post Dan upload video Pastinya ya Dan mudah-mudahan Nanti kalian Suka dengan video-video Yang aku bikin Kalau kalian ada Kritik atau ada Feedback atau apa Sekarang macam Silahkan tulis di komen Tapi kalau bisa Jangan terlalu Kecap Karena nanti Aku bacanya Nangis Temen-temen Kalian gak mau kan Ngeliat aku nangis Dan bikin aku nangis ya Anyway Aku juga mau Ngucapin Terima kasih banyak Untuk temen-temen Yang udah mampir Ini Aku gak tau ya Tapi aku selalu bersyukur sih Ngeliat Videoku masih ada yang nonton Walaupun misalnya Cuman Satu orang Atau dua orang Aku harus tetap bersyukur Kalian udah mampir ke channelku Dan nonton videoku Gitu kan Dan masih ada juga yang mau subscribe ke channelku Whoever you are Gitu siapapun kalian Dimanapun kalian berada Terima kasih banyak Udah mampir Dan udah mau nonton videoku Dan sungkan-sungkan Kalau kalian misalnya Mau Mau Apa ya Mau ngobrol Atau misalnya mau chat Chat ke Instagram Kali ya Mungkin Kalau kalian mau Berinteraksi Lebih Mau berinteraksi Dengan Dengan aku Dan aku sudah taruh Apa namanya Social media Itu yang masuk ya Aku tuh sebenernya Bukan tipe-tipe yang Social media Kind of person Gitu Jadi gak terlalu sering Update Instagram Gak terlalu sering update Facebook Satu-satunya Mungkin yang masih konsisten Aku lakuin sampai sekarang Dan ini aja Masih sering ketentaran Itu Youtube Gitu kan Walaupun sebenernya Ada banyak Ada banyak ide Di kepalaku Cuman Mungkin Baru sedikit Yang bisa aku Jadiin nyata Sekarang Jadi Kalau misalkan Video ku masih Kurang oke Atau mungkin Jam upload Dan jatuh upload Ku masih berantakan Aku tahu sih Itu masih berantakan Aku minta maaf banget Sama kalian Karena memang Jujur Aku ada kesibukan lain Di luar bikin video Jadi Mudah-mudahan Kalian mau Ngerti ya Teman-teman Dan mau bersabar Dan jangan Unsubscribe Pastinya Tidak apa sih Kalau kalian Mbak Mbak Ya itu Maksudnya Dari hati kalian Aja lah Ya gimana Anyway Ini aku udah masuk Furnishing Sebenernya udah masuk Furnishing dari tadi Dan ini aku bikin Dapurnya warnanya Kuning Emang sengaja Supaya Ada kontras Ada kontras Di warna-warna Rumah ini Jadi biar Dekatan lebih Apa ya Lebih lucu Gitu kali ya Teman-teman Aku kayaknya pernah Ngomong juga Kalau aku nge-build Aku paling suka nge-build Di bagian dapurnya Karena aku pengen punya Dapur yang mungkin Seperti yang aku build Di sims Gitu lah Teman-teman Dapur-dapur kecil Lucu gitu Terus buat masak Enak Gitu kan Terus Apa lagi ya Aku kadang Aku gak tau ya Kadang suka dengan Yang aku build Atau kalian pernah nyobain Enggak download build Yang aku bikin Tapi kadang-kadang Aku masih ngerasa Mungkin buildku ini Terlalu cluttered Atau mungkin terlalu Ah gak tau ya Aku suka ngerasa Kurang kuas Sama hasil yang aku bikin Dan Sebenarnya pengen bisa bikin Yang lebih bagus lagi Cuman kalau nge-build itu Teman-teman Itu bisa makan Waktu Banyak banget Karena Itu bisa sampai 7-8 jam Atau mungkin lebih Dan itu gak Dalam satu hari Selesai gitu Jadi kadang-kadang Aku cicil-cicil Aku safe Terus misalnya Besokannya baru aku lanjutin lagi Moodnya muncul Jadi Aku tuh gak bisa Dipaksa untuk Bikin sesuatu Di saat gak Inspire Jadi bener-bener Aku tuh baru bisa Bikin sesuatu Ketika aku ngerasa Inspire Dan aku tau Oh Mau kayak begini Ide-nya seperti ini Konsepnya seperti ini Gitu teman-teman Anyway Mudah-mudahan sih Di kedepan-kedepannya Aku bisa bikin Atau aku bisa Upload lebih banyak Video speed build Dan mudah-mudahan Kalian suka Dengan build juga ya Aku gak tau sih Kalian ini Kebanyakan lebih suka Dengan Video-video Let's play Gitu kayak Not of this world Atau single father challenge Atau kalian juga suka Ngeliat video-video speed build Macem ini Tapi kalau untuk video speed build Macem ini sih Aku bisa lebih bebas Ini kali ya Lebih bebas Ngobrol sama kalian Atau misalnya Cerita sama kalian Walaupun Ini mesti dilatih lagi Sia teman-teman Karena aku emang ngerasa Public speaking Kutu Minus Sekali ya Sebenernya Tapi punya niat yang Punya niat yang baik Punya niat yang baik Dan punya niat yang tulus Untuk berinteraksi Dengan kalian Gitu Jadi Mudah-mudahan Kalian mau bersabar Kalau misalnya Aku ngomong Kadang-kadang Masih suka nyerocos Gak jelas Gitu ya teman-teman Anyway Ini kayaknya udah mau habis Jangan lupa Kalau kalian Aku ngulang lagi nih Kalau kalian memang Mau kirim Build yang kalian bikin ke aku Untuk dimodifikasi Atau di renovasi Atau mau kirim sims Atau mau kirim Karya-karya kalian ke aku Kalian boleh Kirim itu ke email Atau kalian boleh ke Instagram Aku masih install Instagram Di handphone ku Jadi kalau misalkan Kalian mau ngecat Atau mau Apa ya Dan mau berinteraksi Lalu itu Aku masih bisa handle Walaupun aku jarang Tipe yang jarangnya tadi Aku bilang Aku jarang banget Buka dan jarang banget Update di social media Gitu Masih sekarang Sekarang ini kondisinya Kayak gitu Aku masih jarang Untuk kayak gitu Dan Aku ngasih Kayak tanganku terlalu Penuh gitu I have my hands full Untuk ngurusin social media Untuk saat ini Gitu ya teman-teman Ternyata ke depan-depannya Mungkin aku bisa lebih Lajin lagi Gitu kan Jadi Jangan sukan-sungkan Jangan malu-malu Silahkan Kalian pesan Tulis di komen di Youtube Atau mungkin Mau langsung ke Instagram Atau ke email Juga gak apa-apa Dan Kalau misalkan Aku slow response Atau late response Itu mudah-mudahan Sekarang maklum Karena seperti yang aku bilang tadi Aktivitasku suari-hari Gak cuma Ngurusin video Youtube aja Ada aktifitas lainnya Ada kerjaan lainnya Yang harus aku urusin Video nyata Jadi Mudah-mudahan Kalian mau mengerti ya Jangan kesel Kalau misalnya Duh super bales Email aja Lama banget Bales chat di Instagram Aja lama banget Gitu kan Belaku banget Sombong Gak bukan gitu Teman-teman Oke Udah-mudahan Sekalian ngerti Dan Sekali lagi Ini sudah Akhir dari video Udah mau habis Nanti aku akan kasih Sedikit screenshot aja Dari speed build ini Mudah-mudahan Kalian suka juga Speed build yang aku bikin ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dita juga suka Dengan build yang Aku bikin ini Untuk merenovasi rumah Yang udah dia bikin Dan jangan lupa Kalian mampir juga ya Ke channelnya Dita Thank you guys for watching Thank you so much I will see you soon On the next video Be happy And keep on seeing guys Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati